Kemudian terkait dengan ancaman teroris, Polri mengedepankan langkah preventive strike. Preventive strike kami lakukan untuk menyadakan serangan teror sepanjang tahun 2023 dan berhasil menangkap 146 orang tersangka, di mana 4 orang diantaranya dilakukan menegak hukum oleh Operasi Madaguraya 2023. Meskipun kelompok MIT sudah berhasil ditumpas, namun operasi terus dilakukan untuk melakukan pemulihan keamanan. Kemudian kita juga melakukan deradikalisasi, sehingga terbebas dari ideologi yang menyimpang. Terdapat 4.892 napiter dan keluarganya yang berhasil dilakukan deradikalisasi, di mana 256 orang diantaranya saat ini berstatus hijau dan bersedia melepas bayat untuk setia kepada NKRI. Kemudian kami juga melakukan antivisipasi teror terhadap berbagai event-event yang penting melalui rencana kontingensi terorsik, dengan menggelar 314 operasi kepolisian dan 305 operasi kepolisian. Berbagai macam operasi yang kita laksanakan, mulai dari Operasi Lilin, Pengaman Natal, dan Tahun Baru 2023, di mana Kementerian RI waktu itu memprediksikan bahwa potensi bergerakan masyarakat 44,17 juta atau 16,35 persen, sehingga kita mendirikan 2.629 pos PAM, pos YAN, serta pos terpadu dan melibatkan 166.791 personil gabungan. Terima kasih telah menonton!